Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sipanur Istiqomah dari kelas 11 Mipanam nomor absen 29 Disini saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan peristiwa dan makna proklamasi Langsung saja ke videonya Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat Yang menyebabkan penurunan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia Lalu sehari setelahnya yaitu 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan rajiman Wejo Diningerat sebagai mantan ketua BPUPKI Diterbangkan ke dalam Saigon, yaitu pusat tentara Jepang untuk menemui Marse Kalterochi Lalu, satu hari setelahnya yaitu tanggal 10 Agustus 1945, Jutan Seharir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Jenderal Marse Kalterochi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Seharir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Peristiwa penting yang lain terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana golongan tua diajak oleh golongan muda ke rengas tingklok agar terbebas dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Salah satu terjadinya peristiwa rengas tingklok ini karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda Golongan muda menginginkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945 Sebaliknya, golongan tua ingin menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa Jepang kepada Indonesia atas persetujuan PPKI Lalu, bagaimana setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua tersebut? Rambungan Soekarno berkumpul di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 bersama para tokoh-tokoh nasionalis untuk merumuskan teks proklamasi Mereka berjumlah 40-50 orang Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta menambahkan kalimat Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Soekarno menuliskan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 2005 Kemudian ditandatangani dua orang tokoh yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia Maka konsep itu pun kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik Lalu, pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1545 Para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diketik kebanggaan Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10 pagi Makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia Yang pertama, bidang sosial Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan cerdas serta berbau jiwa sosial yang tinggi Yang kedua, bidang budaya Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri Proklamasi dimaknai sebagai Indonesia yang memiliki budaya sendiri tidak menjibrak budaya bangsa lain Maka dari itu, kita harus menjaga budaya kita Yang ketiga, bidang ekonomi Negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri yang disesuaikan dengan UUD 1945 Pasal 32 untuk menciptakan rakyat yang sejahtera Yang keempat, bidang politik Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan kedaulatan rakyat Yaitu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau biasa dikenal dengan sebutan demokrasi Dan yang kelima, bidang pendidikan Rakyat Indonesia dapat belajar dengan baik tanpa mempentingkan status sosial Meningkatkan kualitas masyarakat, terbebas dari penjajah, serta menikmati hidup yang nyaman Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Yang pertama, sebagai pernyataan de facto atau pengakuan kepada dunia luar dan dejir Pengakuan dari negara lain Yang kedua, sebagai puncak dari perjuangan bangsa Indonesia Yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka Tempat, puncak kemerdekaan bangsa Indonesia Lima, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri dan Indonesia berhasil mengusir penjajah Enam, alimat tonggok sejarah bangsa Indonesia Dan yang keterakhir, landasan untuk bersikap terhadap dunia Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih